Saya menantang balik kepada pelaku yang kita kerjasama dengan Timur Tengah ya para pembeli semua atau bayar-bayar yang ada kita justru siap, siapan kita itu ya boleh katakan over ya Kebetulan ini juga event ini difasilitasi dan didukung oleh beberapa duta besar negara sahabat Kudusnya Timur Tengah, kita sudah membicarakan mengenai formulasi kerjasama sebelumnya sebelum ajang Indonesia International Islamic Fire ini diselesarakan kita sudah membicarakan planning dan program ke depan juga membuka forum bisnis harapannya saya bukan hanya sekedar menjadi fasilitas di nasional di pelaku usaha yang ada di nasional tapi juga kita mencari atau bekerjasama dengan pelaku-pelaku usaha baik pelaku usaha industri, juga produk-produk lain yang mengangkat produk-produk nasional kita, produk dalam negeri khususnya produk fashion yang memang peminatnya begitu banyak Insya Allah Indonesia International Islamic Fire bagaimana sudah berjalan saat ini sudah kita selenggarakan banyak yang melihat dan kita buktikan bahwa kita ini sungguh-sungguh ingin menjadi fasilitas bagi pelaku usaha yang ada di Indonesia khususnya produk-produk Indonesia kita memperlihatkan kepada masyarakat dan pemerintah bahwasanya sekalipun kita tidak mendapat dukungan penuh daripada pemerintah atau mendapat support dana atau biaya dari pemerintah namun saya tetap punya keinginan yang besar bahwa event ini harus bisa terselenggara tahun depan Insya Allah saya akan membuat lebih luas lagi karena tadi juga ada datang dari New York, dari Amerika juga berharap bahwasanya tidak hanya timur tengah saja tapi juga berharap negara-negara lain itu bisa ikut bisa ikut mengambil bagian dan ikut bekerjasama melalui ajang ini bisa mendapat produk-produk terbaik yang sesuai dengan kebutuhan pasar negara-negara lain atau internasional di luar daripada timur tengah karena produk-produk tenun-tenun kita ini sangat diminati di timur tengah karena kualitas dan juga motif-motifnya mereka sangat suka ya, sangat senang nah ini juga menjadi pintu masuk utama yang menjadi ikon ya, ikon di depan kemudian juga setelah itu produk-produk lain seperti produk wisata halal juga produk kuliner halal dan juga produk-produk industri ya, industri yang kata halal ini ada kriteria tertentu yang kita harus perhatikan bahwasanya ketentuan ini merupakan ketentuan yang mendasar yang utama yang harus kita pahami bahwa timur tengah ini pasarnya sangat berbeda karena mayoritas kan muslim jadi memang betul-betul kita mengekspor busana-busana muslim yang bernuansa tenun ini yang harus memperhatikan motif ya dari sisi desain dan motif juga look-nya sendiri look-nya look internasional itu berbeda dengan look nasional jadi agak lebih high quality yang diinginkan atau yang diharapkan itu kualitas itu menjadi nomor satu kemudian juga motif, motif ini yang diharapkan juga motif-motif tenunan-tenunan yang tidak motifnya berunsur bernyawa jadi tidak ada unsur binatang atau tidak ada unsur makhluk hidup di dalam sebuah rancangan atau desain busana muslim itu sendiri ini merupakan ketentuan secara syariat agama Islam yang memang harus kita taati, yang harus kita tidak boleh kita langgar ya ini yang juga menjadi peranan penting untuk edukasi terdepan disamping juga kualitas sebelum kita mengikuti atau menerima order pesanan dari Timur Tengah khususnya saat ini kita juga harus melihat kemampuan kemampuan untuk kita mampu untuk mensupport ya mensupport kebutuhan permintaan pasar Timur Tengah itu Alhamdulillah kenapa saya yang diminta karena beliau-beliau itu sudah pernah berdiskusi sebelumnya jauh-jauh dengan saya sehingga saya bisa meng-cover atau memenuhi kebutuhan pasar yang diharapkan atau diinginkan kita siap, kita menantang bahkan Timur Tengah berapapun yang kalian inginkan dari kami dari harapannya untuk produk yang berkualitas kami siap saya menantang balik kepada pelaku kerjasama dengan Timur Tengah karena pembeli semua pebayar-sebayar yang ada kita justru siap siapan kita itu ya boleh dikatakan over ya untuk meyakinkan juga bahwa kita mampu bahwa kesiapan yang saya untuk ikut memenuhi pasar ekspor atau pasar Timur Tengah ini semua yang handmade ya kualitasnya yang tradisional karena yang kita promosikan disini yang saya jalani selama ini yang saya bina adalah mengembangkan tenun-tenun tradisional bukan yang bukan yang printing atau bukan yang cap karena pengrajin-pengrajin ini semuanya secara handmade secara original masih mengembangkan teknik tradisional yang kembali kepada tema kali ini adalah mengangkat budaya Arab dengan budaya kita yaitu pembuatan kiswah kabah dengan tenun Indonesia ini yang menjadi satu kemistri mempersatukan antara Timur Tengah dengan event ini terima kasih